bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 예v Beatles 여전히 말합니다 iran Eber ternyata יל 내 notes 예 예 예 예 예 예 예 예 masyarakat dan kelompok di Nasrani wakirihim dan liyane Yahudi dan Nasrani kalau khisbin di sabun-sabun kelompok bimak dan perkara ladehimkan mungguwe khisbin Dewi itu menurut versi Nedewi indahum mungguwe versi Nedewi menadini sanging babakan agama itu farikhuna itu seneng kabeh masruruna dianggap seneng siro kabeh fadharuhum mongko ngembarno siro muhammad hum ing kufar e utrup tegisi ngembarno siro muhammad kufar o makataim kuro kuro kafir o makah fi khomro tihim in dalam kesesatane kafir mekah dolala tihim tegisi kesesatane kafir mekah hatta khinin tummokomareng ajale kafir mekah e khini mautihim tegisi tummokomareng batas matine kafir mekah ayah sabuna an nama numidduhum bihi mimma liwabanin nusari ulahum fil khairatiballah yasyurun ayah sabuna anoto podo nyongko podo ngeklem sopa kafir mekah an nama numidduh angin pastine dawa anak ingsun ngekei lunggar ingsun hum yang kafir mekah abihiklan manu tihim tegisi maring ingsun yang wong kakeh min malin sang idunya wabani inalan anak kabah vidunya yang dalam dunia mereka ketika takai idunya opo nyongko nusari iku gawe akeh ingsun gawe kesusu ingsun manani gawe nu ajiru tegisi ngesusono ingsun lahumareng ngakeh fil khairatib dalam kabian lahura bales uruna balik orang ngerti sopa ngakeh anna delika sakta menekas rotol amwal iku istidrojun iku mau ujian utong lulu lahum kede kafir mekah mohon iku bakasannya tiang elek ini moh ni bakas tiang ngabeh umkang uti laidhina min khasyati rabihim krono sangking waddhine na pengirani laidhina khawfihim tegisi pengirani laidhina waddhine wangake minhu sangking Allah musfikuna iku khawatir kabeh khawifuna tegisi khawatir kabeh min adhabihi sangking terjadine siksa Allah walladhina lana akeh humkang uti laidhina biayati rabihim kan ayat-ayat pengirani Allah wane ayil qur'ani tegisi qur'ani yuk minuna iku pada iman sopa ngakeh yusatikuna tegisi benerna sopa ngakeh walladhina lana akeh humkang uti laidhina birobihimkan pengirani laidhina iku laishrikuna iku rak podo musyrikna sopa laidhina ma'ahu sertani Allah ghoirahu inglihani Allah tidak pernah mensekutukan Allah dengan yang lainnya mas walladhina lana akeh yuktuna kang podo ngamal sopa laidhina yuktuna dikisi pak paring sopa laidhina ma'ing opo ayatau kang podo paring sopa laidhina aktau dikisi podo paring sopa laidhina minas sodakoti sayang sodakowal aqmal dan berapura ngamal asolihati kang soleh lawakul hubung khaliwutai ati ni laidhina iku wajilatunu wadih banget khoifatun dikisi wadih banget Allah tukbala entorah dan tumpuk masodakowal aqmal wang ngamal itu sering ngamal tapi punya ketakutan jangan-jangan gak ditumpuk saking wadihina ini pengirahan annahum terus diperasaan saat temenu ngakeh yukkudaru dan kira-kira anu koblawis durungi annahum pola mudari lam jaraili annahum ilah rabihimah ini pengirahan yang mengakaih roji unaku balik kabeh ulaikati mungkuhn mungkuhna kabeh yusari una iku cecepetan kabeh kegancangan kabeh filik khairati ing dalam pira-pira kehabian wahum teh kabeh lahamaring khairat iku sabikuna iku nyalib kabeh maksudnya was was ditulis disik kabeh wang wang yung lakoni kehabian dan yapan maksudnya carnetan yang disik disikis dhadi wang ngabeh filmi Allahi ta'ala in dalam ilmunya Allah ta'ala wahum khali telah dinala hamaring khairat iku sabikuna wos dhadi wang disik kabeh filmi Allahi ta'ala in dalam ilmunya Allah ta'ala walau nukali fulan ora merdi-merdi ing nafsan ingawa-awaan ilau usaha kecuali ing kemampuannya nafsan toko tak hati kesih kemampuannya nafsan wawati kitabu Allahi ta'ala in dalam ilmunya jadisan halilunggu wawati sabani wang lamestati ura kuasa sopaman ayah sumayin topo sopaman falyakun mongkomangano sopaman walau dinala iku ono insandingingsun inggana insandingingsun kita bunuh dikitab yang iku kangen dikanobohkitab bilhak iklan hak dimaklan perkaraan milatkan lakoni apa nafsan wawati kitabu Allahi mafud itu loh yang dijogoh Allahi mafud ini catatan yang terjaga terus taruhkan bentulis diindal mafud apabila amalu pira-pira ngamal wawati kitabu nufus alamilah tukang lakoni lakoni ngamal nupu mawani kulayudlamu naradin ani ngoyo sopaman nufus se'an babar pisan minasangi amal falayungkosu mongkoraden kurangi apa min tawabi amalil khairat sangking piro-pro ganjaran ngamal ape walayu zaydu lan oraden tambah nopo visayat nilam ngamal lelek ini ayat ini populer sekali istilahnya nopo kuluhis bim bima ladehim nopo farikun di tiap kelompok kelompok nopo mawani baik internal agama maupun di luar agama kadas yahudi nasroni islam maupun dalam kelompok islam itu sendiri atau nasroni itu sendiri atau yahudi itu sendiri mesti bangga ambik tuntunan atau anggapan pas ini anggapan agama atau faksi utai kelompok utawi nopo lah semacam-macam yang di dalamnya sendiri kuluh namun gak ada niat ngerangakan istilah yahudi yahudi ini istilah ini kukali kalau sedang baik atau dianggap baik ini istilah tentang quran ampun dipakai untuk membaca yahudi zionis sekarang yahudi itu kalau sedang dianggap baik atau sedang baik ini dianggap marga dadas nabi yaqob yahudi yang yaqob ini berarti bapak sinik ishak ishak enggak bapak ibrahim berarti yahudi 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 ini tidak ada anak kata terus gadah rekodoyo kan membuang Yahudah itu tiang syait, tiang soleh pada akhirnya kita jadi Nabi terus dulur-dulurnya Nabi Yusuf itu usul Yusuf itu dimusnahkan dibunuh itu Yahudah usul, jadi dipatahkan ini dosanya kegedan matanya dibuat tak karena Yahudi jadi dosa berkombak-mbaknya jadi dosa lah taktulu Yusufa wa'alku hufiyo ya badil jubi, jadi yal taqqid hu ba'dus sayar ya sudah dipatahkan ini dibuat ini sumur, tapi ya yang kira-kira ada yang menemukan sudah sumur yang mati yang kira-kira apa? kalau dibuat ini sumur yang kira-kira yang kira-kira apa? mati mati nah ini penting sekali saya terangkan saya itu karena risau sangat-sangat risau, ada buku liberal dan itu ada yang menganut buku itu dikarang oleh intelektual muslim yang mengatakan semua agama itu sama gara-gara dia salah dalam memaknai ayat innal ladhina amanu wal ladhina hadu wannasoro wassobi'ina man amanamin humbillahi wal yomil akhir falahumnawa ajruhum aintarabihim jadi ini kan kelihatannya dari ayat ini kata dia kan ada kesejajaran ada kesetaraan yang iman, yang yahudi, yang nasroni yang sobi'in, asal mereka iman dan berbuat baik ya surga sehingga mereka bilang bahwa yahudi nasroni kalau yang baik ya sama dengan orang islam masuk apa? surga kulonu nganti-mati kulonu akan terus ngomong begini terus, artinya menjelaskan memang tugasnya ulama itu menjelaskan ini rungu'na tenan bin ubatin salah kalau yahudah dengan makna dia turunan yahudah bin ya'kob bin ishak bin ibrahim tentu ini nama marga nama apa? marga di tiang Sintenmawon cek tiang Palestina, cek ilibanon cek tiang Mekah Medina anggar turunannya yahudah disebut apa? Yahudi paham kis disebut apa? Yahudi tentu atas nama turunan ini dia bisa seorang muslim yang baik atau orang yahudi atau nasroni atau orang ateis tapi tetap jenisnya yahudi yahudi nah, di ayat wal-latina hadir disini yahudah marga jadi bukan yahudiah satu paham yang anti muhammad, anti islam nah itu harusnya paham ya? paham apa maksudnya? paham ya? paham ya? dia turunan itu menganggik istilah resmi kemudian ada istilah yang datang kemudian nah yang datang kemudian ini musibahnya dianggap pakem, terus di gomak yang ini Qur'an yang turun di si' sampai tidak contohnya yang gampang paling gampang ya, dan pasti paham tidak contohnya paling gampang ya mesti paham istilah ini Qur'an, iblis itu malekat bata. istilah yang Qur'an, iblis itu malekat Torah malekat Fasa Jadal Malaikatukulluhum Ajmaun Illa Iblis mohon perhatikan, ini istilah Qur'an Iblis Malaikat Torah resmi kemudian kita pas ngaji zaman madrasa, zaman mushollah, zaman medjid orang kiai, orang guru ngomong pelanggerannya Malaikat, definisi Malaikat makhluk yang ratau bantah pengeran ratau nyulayani pengeran sehingga orang terus kaget ketika suatu saat ini ngaji tafsir jalan lain diceritani Iblis itu Malaikat, Malaikat kok ngomong hah, Malaikat nah, padahal definisi ini datang setelah hayat itu turun padahal definisi ini gak gampang, pokoknya jenisnya Malaikat ratau bantah, ratau mikir pokoknya harus dikongkong langsung, perut padahal wawung ini, Malaikat mikir ya boleh balik jenisnya, boleh balik jenisnya itu, zaman sederangnya di koran turun itu jenisnya Yahudah yang turunannya Yahudah, paham ya? ini juga berbantah sehingga dalamnya mungkin turunannya yang jadi orang ngapik seperti pirang pirang-pirang, nah Israel itu jeneng tiang riyin, mulanya ngeruang ngapik ya bani Israel terus akhir ayat wa'anni fa'dol tukum malalala ini Israel yang ngapik, yang iman runguang nontonan ini gak sekali sama yang salah, ini fatal suatu saat lahir sebuah negara yang disebut negara Israel yaitu yang sehingga ini dari tangganya Palestina nama Naisen, nama negara sehingga orang Afrika, orang Amerika, turunan Jerman, siapa saja yang bermental yang bermukim di situ, dan ber KTP di situ, disebut bangsa Israel paham ya? tentu orang ini bukan Israel yang wa'anni fa'dol tukum alalala, paham ya? lana Israel negara yang datang kemudian terus buat analisis, wikubani Israel yang tukang rusak dunia berkata-kata ayatnya Tuziduna Bila Ardhiyah tidak terserah ayat tidak terserah ayat ya'anni isra'illah seterusnya sehingga ini fa'dol tukum berarti ini kan bangsa pilih pilih mulai ini kita perlu ya, pentingnya ngaji jadi yang ngerana Qur'an ya'anni isra'illah ini kita turunan Israel secara genetik secara nasab ini min awla di Ya'kub sampai dulu kita jalanan, kita tafsir mana saja ya bani isra'illah, ay awlada Ya'kub dan itu untuk mengkhitopi turunan Nabi Ya'kub yang saat itu hidup di Mekah Medina bukan bangsa Israel yang sekarang bermusuhan dengan orang apa? Palestina lalu kemudian wala-wala zaman bangsa Israel itu jadi satu nama negara nah isentengkini Palestina lalu itu ada hubungannya dengan bani isra'illah disini Qur'an jika mereka tepakan turunannya Ya'kub yang ada hubungannya tidak membahas membahas karena yang sedang di negara Palestina bisa orang Afrika, orang Amerika siapa saja yang secara negara berkaitan apa? isra'illah nah Yahudah seperti ini Qur'an kita tunjukkan beberapa orang Yahudi yang di dalam Qur'an innal ladhina amanu wal ladhina haduh wa nasoro sobi'in itu karena marga nah sama yang nangklet lakak wan nasoro wan nasoro di ayat itu artinya nasoro songkok kata nusronu isa wan ngarabu nak darani nulung nasoro ansor nasir nak di jamanan apa? ansor mas darahnya nasoro di wong sing tahu nulungi Nabi Isa disebut nasoro nah nulungi isa, nulungi Nabi Isa sebagai wong apa? sebagai Nabi ditulung maka ini dilakukan nasoro ini mereka tahu nulungi Nabi Isa nah nasoro yang maknanya nulungi Nabi Isa ini nasoro yang urat Trinitas nasoro yang buatan Kristen, Katolik, Protestan saat ini nasoro yang buatan apa? Trinitas nasoro yang nulungi Nabi Isa nah itu yang dimaksud ayat yang akhirnya 6 la tajidanna ashaddanna si'adawatta lil ladhina amalul yehuda wal ladhina asroku tapi wa la tajidanna akarobahumma waddatan lil ladhina amalul ladhina koluh inna nasoro Muhammad kamu akan menemukan kelompok yang sangat mencintai kamu Muhammad yaitu orang-orang al ladhina koluh inna nasoro yaitu mereka yang ngaku nasrani tapi bukan nasrani yang bahasa Indonesia, nasoro yang nulungi Isa nah, anak nasrani yang trinitas, nasoro yang disebut la tajidanna al ladhina koluh inna wa salisu salasah aku ngeluh, ya ngeluh tapi apa yang ngeluh dibangkannya salah paham jadi paling tidak kita ngeluh kan sampai anak-anak terangno kita tahu ya disik di terangno rangono paling tidak itu bantah, pokoknya rangono kita berkali-kali ditanya sama kita, kok ada buku begini itu bagaimana? dalilah Qur'an, inna al ladhina amal ladhina jadi kita berkali-kali, kita berkali-kali, kita berkali-kali, kita berkali-kali maksudnya itu jadi saya juga kaget jadi ada nasoro yang dilam Qur'an itu nasoro yang maknanya botan trinitas ada kata nasron, nasir, nasoro itu yang dimaksud nasoro yang akhir juznam yang dimaksud nasoro yang akhir juznam ini itu akrobahum mawad datalillahi dina amanullahi dina koluh inna nasoro kalau sampai yang bertanya penamaan yang digawati yang fekeh, utaiti yang tareh ini itu penamaan yang dibakukan disebut penamaan istilahi ini penamaan apa? istilahi penamaan yang digunakan Qur'an roto-roto yang mengakuni penamaan Luhawi karena Qur'an itu turun bilisanin arobiyim mubi jadi teseh bisa pakai genetik, bisa pakai tasmiyah atas nama Luhut jadi atas nama apa? Luhut ini berkali-kali nah begitu juga masalah kafir masalah kafir itu bukan serem, biasa orang kudu kafir, orang islam itu bukan kita yang petani kafarau yakfuru kufran itu maknanya menutupi kita yang barang tidak ditutupi, itu jenis apa? kafir orang kafir menutupi nikmat dianggap kafiru nikmat, kufranu nikmat menutupi biji-bijian di bumi disebut kafir kufar ini ada istilah yang diperlukan yang diperlukan yang diperlukan masyarakat di dunia yang diperlukan diperlukan masyarakat di dunia Allah ibn al-rufafafak wa ta'fakathurum fil amwali wal-aulat kamatha lizarin akjabalkufaroh nabaduhu ya, kamatha lizarin akjabalkufaroh nabaduhu sumayah hiju fatarohu musfarton sumayakunu hutama contohnya itu, itu kaya tanduran yang akjabalkufaroh, yang tidak ada petani yang diperlukan masyarakat di dunia yang diperlukan masyarakat akjabalkufaroh nabaduhu sumayah hiju fatarohu musfarton sumayakunu hutama nah ini aku cerita, ini penting sekali mau sampai mengandalkan aku kalau aku ingin tako robek pengeran saya itu resah sekali karena banyak gus-gus yang tanya saya ya padahal gusih disini gus tako ragus kan izin jadi tako gus pada gus nah tako gus alim, tako gus buddha jadi tako ini aku sering diskusi gus pada alimernya dia gus alim, biasa mau coba Bukhari aku biasa mau coba Bukhari setengah apal malah, jadi pada alimernya tako dia tanyanya begini ini penting sekali gus menurut anda tradisi mengkafirkan sesama Islam itu gimana? ya tak tako ini kalau dia orang alim pada orang alimernya itu biasa, tidak apa-apa baik, sama-sama mengkafirkan bagus karena sama-sama kafirnya agak seru, antara orang alim itu istilah kafir itu tidak apa? seru tapi kalau kafir yang di mata orang awam itu seru maknanya orang Islam karena ini kafir maknanya apa? orang Islam ini saya beri contoh betapa salahnya orang yang mengkafirkan sesama muslim karena saya nantang saya di sana ini saya beri orang-orang pasar benar dia, nantang menisah dengan orang pengirahan jadi jelas mahkamanya ada apa? jujur, paham ya? kalau mahkamanya itu salah jujur dari tim tertentu tapi kalau orang pengirahan harus ada apa jujur kalau beri contoh Nabi Suleiman itu mungkin kafir? tidak mungkin kan? karena dia Nabi, ketika dapat nikmat ketika Nabi Suleiman bilang apa? halda minfadli robbi liya beluwani a'ashkuru am'akfur ini nikmatinya pengirahan orang tidak bisa memimpin jin, memimpin manusia ya, tepat-tepaan a'ashkuru, bisa aku syukur, am'akfur atau orang syukur jadi orang-orang kafir yang seru mengatakan Islam, tidak ada syukur terus Nabi Musa, yang ada yang ada yang masyur lakinsa khartum lakinsa khartum lakinsa khartum kafir ini, kafir seru atau kafir biasa jawablah, orang-orang orang kena sindrom menyebut kafir kafir seru atau biasa? biasa lah, jadi biasa mau dijawab ini ngaji jadi istilah kafir yang tidak seru di Quran itu banyak lakinsa khartum lakinsa khartum dawe Nabi Suleiman liya beluwani a'ashkuru am'akfur itu jelas di Quran ada kita semua hafal paling tidak pas ayat itu hafal misalnya mau ngelakinsa khartumnya itu jelas ya terus Nabi, itu istilah Nabi Nabi itu lalu menghendikan misalnya dosa yang disepakati tidak mengeluarkan orang dari Islam Nabi menghendikannya ya kafir misalnya Nabi Dawoh di Haji Wadah itu terkenal sekali latarjiu bakdi kufaron yadribu bakdukum riko bak bakdin kamu setelah saya jangan menjadi kafir lagi kafir lagi itu apa? kalian saling membunuh padahal ahli sunnah berpendapat saling membunuh itu menjadi kafir tidak? tidak kan? tapi istilah hadis latarjiu bakdi kufaron kufaron jadi kata kafir maknanya menutupi untuk membayar kafir mulanya tiang untuk berdosa itu disebut apa? kafar disebut apa? kafar nah zaman Nabi Sugeng nanti dibantah Nabi Sugeng nanti dibantah saya ini melaku-melaku yang merokok jadi penduduknya tidak ada yang ada dimana ya Rasulullah dibantah? ditanya kenapa ya Rasulullah? salah kita apa? jadi sahabat yang cerdas-cerdas sampai di sini yang harus dikatakan dan penduduknya yang terbanyak Nabi Sugeng fa'in ni uri tukun na'aksaro ahlinar karena saya melihat kamu itu banyak penghuni neraka ini saya tidak menggunakan muslim faqolat imro'atun jazlah ada seorang perempuan yang sepontan mengadek dia pintar dosa kita apa ya Rasulullah? Nabi malah nantikan ini rontok dramatis lima ro'ai tukun na'aminna'kisoti aklin wadihinin mereka kalem ya rasempurno agamam rasempurno dari dawe suam wadih itu yang mikir kalau akal rasempurno agak gampang kalau nanti ngomong jalan betul-betul kurangi Nabi Jawa yang lucu orang lana itu sudah posa saya tidak posa orang lana itu tidak posa-pada orang sholat tidak posa tidak posa terus tidak sholat tidak paham wadih itu ingin sholat itu tidak ada tidak ada sholat posa ingin posa tidak ada tidak ada posa akhirnya wadih itu sadar orang ingin nabih posa tidak ada posa orang bisa posa posa tidak ada Nabi mereka tidak ada tidak ada sholat tidak ada sholat tidak ada berarti sebulan tidak sholat separuh kan keyakinannya wadih itu kalau wadih itu kalau sholat dikodok itu betul kan berarti total kan kalau nabi itu dikodok itu tidak sholat berarti misalnya kalau ini orang lana sholat sebulan penuh mau itu separuh yang ada di lima 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 yang paling teman dari nabi wajak furnal ashir wajak furnal wajak furnal saya tukang yang lakoni kafir terus mereka tanya wajak furnabilah ya rasulullah apa yang mengkafir Allah kata nabi tidak wajak furnal ashir sering mengkiri jasanya buju terus nabi tidak ada orang lana contohnya ini in aksan ta'iliha da'roh sumar urat mengkasihan kolat mara itu mengkhasanan kota orang lana wajak wajak setahun kecewa pisan orang lana wajak furnal wajak berpuluh-puluh tahun misalnya wajak puluhan tahun tinggal wajak karena takobalah wajak wajak barang halal takobalah wajak selingkuh tambah takobalah wajak tapi kadang wajak lucu loh ini kota itu wajak selingkuh rancang pegatan perkaraannya musiman tapi tidak wajak makanya saya sering dibantah orang kota teorinya kiai itu salah kalau di kota selingkuh itu tidak apa-apa karena tidak permanen yang bahaya itu wajak karena apa? permanen wajak kaget wajak kiai malah jadi perempuan di kota itu banyak kalau suaminya selingkuh dengar itu rapat emosi kan musiman paling ada duit musiman kan tapi kalau wajak kan permanen itu bahaya padahal coro kiai kan bahaya selingkuh di bang wajak wajak kiai itu wajak sunah yang menakutkan selingkuh itu dosa yang menakutkan tapi sama-sama berstatus menakutkan jadi orang kelompok yang lana wajak di kaya di wajak itu ceritanya nah makanya saya tanya kalau antara orang alim bahasa kafir itu tidak seru karena dia punya sekian contoh kafir secara lugot itu tidak seru-seru amat ini tidak seru-seru seorang nabi sulaiman yang orang mungkin kafirnya mengatakan a'askuru am'akfur atau yang paling populer ini la'insyakartum la'ajitanakum bandingan wa'ala'ik kafartum umpoh mau maknanya kufur bandingan iman kan ya la'in kafartum wa'ala'ik amantum tapi la'insyakartum wa'ala'ik kafartum nah ini perlu diketahui jadi kafir itu kalau dalam bahasa Quran hadis bahasa dialek delok delok nak pancian kafir khurujun anilmillah keluar dari agama itu yang kafir seru jadi al-kufrul a'zom kufur terbesar ada kafir di bawah itu makanya kalau mereka alasannya pakai hadis saya tahu betul tek itu di hadis bahkan imam Bukhari terang-terangan bikin judul babun kufrun duna kufrin bab bawah kata kafir itu tidak harus maknanya kafir yang serem judulnya babun kufrun duna kufrin ada kafir tapi tidak kafir yang seru kafir yang maknanya tidak ada yang syukur tidak kafir maknanya tidak ada yang syukur misalnya Nabi pernah ngertikan isnatani finna zuma kufrun dua dosa ini kalau kamu melakukan kamu menjadi kafir atau nufin nasab waniyaha halal mayit orang yang mencibir nasab menyalahkan nasabnya sendiri waniyaha halal mayit nangisi bunga-bunga mayit berarti saat dunia kafir-kafir tidak ada yang mati bonga-bunga pacari mati bonga-bunga orang kafir jadi paham ini adalah yang perlu sama yang ketahui jadi begitu juga bahasa yahudi nasroni kalau yahudi nasroni sedang dikritik Qur'an itu itu nasroni yang trinitas selaku dikafarullah dinaqalu idna wasali adana nasoro yang maknanya masih masdariyah orang yang menolongi Nabi itu yang dimaksud walata jidanna akrabahum mawad datal lilladina ahamanul ladina kolum idna nasoro lillikabi anna minhum qishisina waruhbana wa'anahum layas tak birun ini sampai saya kira janggal yah zaman sampai cili nangaji diwarai kanji nabi diumur 11 tahun dijakning sampe abu talib ketemu rahib bukhayro rahib itu pendeta terus dikonmulai mereka wadih dipatahin yahudi ini pendeta kafir trinitas apa pendeta kafir nasoro yang menolongi isa yang menolongi isa mereka orang mungkin nak nasoro trinitas dua kepentingan menolongi kanji nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam benar-benar ngerti teori itu benar datanya otentik meskipun aku bingung ya Allah tapi ini maksudnya kan lebatin tujuannya makanya dimulang segera rahib kan karena aku terima mulang ini ya bisa pokoknya yang ngerti lakoni yang lebih tinggal tapi itu tidak bisa mulanya kalau dikoncor atau ngurung orang khutbah kesimpulannya bodoh guys ngongkorn seng ngongkorn seng apek tinggal seng eh wakil orang awam tangga serata ngurung orang khutbah dia mau ngajib aku tak kalau itu kerasa tabelmu ngajib jalan lihat itu bodoh ngongkorn seng apek ini gak lele makanya ngajib kan terus ngomong ilmu yang aku gelam-gelam mikir lah itu semuanya aku mantel tapi akhirnya ngaji terus berkata 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 canjah nasroni nasroni di trinitas tidak senang nabi muhammad itu tidak senang nabi muhammad berkata tapi ini nasoro yang tidak trinitas nah ini yang disebut fakta, karena ini fatholimu'en orang kafir kitabiyah orang wedok kitabiyah khalisoy oleh dikawin paham ya? lah, mungkin diwakil orang yang ini maknanya ahli kitab itu kristen nasrani akhirnya orang liberal tidak boleh dikawin orang apa? orang yang dikawin malah bingung apa yang dikawin malah bingung? orang yang dikawin malah bingung orang yang dikawin malah bingung sekadung bulat akhirnya jadi kayak gula jadi kayak gula ya, saya jelasin saya bilang, ngajibar mulai, ngajibar mulai saya harus warga diwakil warga itu harus benar, untuk orang mesti kalau misalnya salah jalan, tidak keliru saya tidak ngeliru, ngajibar mulai, ngajibar mulai orang yang dikawin dari wali orang yang dikawin dari wali, orang yang dikawin dari wali karena itu hanya ibadah jadi ini harus menyimpul saya sedihkan makan segera piring di bintu kalau tidak ada wangi mergawin, ini kalau kita butuhkan saya, saya berjalan salat saya berjalanan saya menyebutkan rezeki, saya tidak usah kerja walaupun dikawin, suatu saat di pasar dicurigai saya menyolong, terus di penjara esok diransum segera piring, sore segera piring jadi saya protes, pasti kenapa jadinya di LP, pasti terus sampai awas dijawab bukankah Anda berdoa dapat rezeki yang tanpa kerja? wah, itu nangis, itu ketul, maksudnya ini sudah terpikirkan, kalau kerja tanpa kerja itu LP rumah sana sudah enak untuk rezeki tanpa kerja nah, ini ada penjara piring, salahnya ada penjara detail bisa jadi di dunia sering keliru orang di dunia ada di rezeki tanpa kerja ini saya mau, apa? LP saya mau, akhirnya di dunia apa? apa mulai di masyur ini, ini riwayat-riwayat orang alim itu berpikir orang alim itu berpikir, orang alim itu berpikir orang alim itu biasa, orang alim itu berpikir orang alim itu pernah keluar rumah ini di mukaddimah kitab Masmuk dan di mukaddimah kitab ikhya'fadu'ililmi orang alim itu berpikir ada satu kelompok sohabat yang doa bersama bersama, bersama itu doa bersama, itu lintas agama ada yang keliru bahasa itu berpikir bareng-bareng dengan Islam itu doa bersama, itu mana ini? antara apa? agama itu bahasa yang datang kemudian padahal maksudnya di sini doa bersama itu? ya, kayak Mustafa, itu yang sampai berpikir, kelompok miskinah itu berpikir bareng-bareng biasanya doa melaratnya disebadahnya, padahal malaikat itu pengalaman doa melaratnya dianggap orang yang sudah betah dengan kemiskinan hahaha sehingga malaikat teratur ususnya dianggap familiar dengan apa? kemiskinan malah tidak melaratnya dianggap orang itu panik itu mandi kalau melaratnya dianggap orang yang dianggap apa? panik padahal saya berpikir mandi, itu panik sama yujibun muter, itu panik apa? panik kalau melaratnya itu terlatih kembali, jadi tidak panik jadi ngeleng-ngeleng walhasil nabi komentarnya itu lucu dan ini hadis mereka itu berdoa kalau Allah menghendaki, ya dikasih kalau tidak, ya tidak jadi nasibnya 50-50 kalau Allah insya'a ajabahum wa'illah wa'insya'a radahum kalau Allah ingin, ya dikasih, kalau tidak, ya tidak terus ada sekelompok sahabat yang mengajar halal-haram ini halal, ini haram, ini baik, ini tidak Allah memerintahkan umat Islam itu begini-begini yang dilarang terus nabi ikut kalau ini mengajarkan hukumnya Allah pasti benar dan pasti diganjar pengiran jadi rana syarab ditombor mesti diganjar pengiran terus kata nabi, akhirnya nabi ikut kelompok ini wainama bu istu mu'aliman saya ini diutus Allah supaya mengajar makanya ini cerita saya, ini bukan sombong ini tahadus bin emad saya umrah 2009, itu banyak santri yang ngaji saya di kawasan Kak Baya dulu santri saya di Rembang ngaji Bukhari saya diajak jam setengah tiga malam saya masih ingat, terus saya ingin mengalami multasim saya ingin mengajari saya pernah mengaji Bukhari setengah tiga ya di kawasan Kak Baya itu tidak tepat kita harus mengajari kita harus mengajari haram yang tingkat yang awal TKI yang buruan-buran itu berdiri di dua itu yang berdiri di dua yang berdiri di selamat orang itu berdiri di dua kenapa saya mengatakan mulang mesti api? karena zaman nabi Ibrahim Sugeng untuk mengatakan pengganti beliau adalah Rabbana wa ba'athfihim Rasulam minhum yaslu alaihim ayat 3 wa yu'allimuhumul kitabah wal hikmata wa yu'zakihim ya Allah setelah saya ini nanti harus ada Rasul yang dari keturunan saya Rasul itu siapa? yaslu alaihim ayat 3 yang membacakan ayat-ayat engkau wa yu'allimuhum dan mengajarkan mereka jadi sifat permanennya Rasulullah itu mengajar itu sifat permanen yang disebut Nabi Ibrahim diabadikan Quran sekarang banyak kisah Rasulullah itu harus ada mereka tidak ada ya Nabi itu tidak tahu orang-orang jadi model yang permanen sifatnya itu mulai itu disebut itu disebut Quran kalau saya ingin mengajar orang-orang ini teman biasa ya Nabi Ibrahim paham ya? sifat permanennya Rasulullah itu yaslu alaihim ayat 3 membaca alaihim alaihim itu ada obyeknya jadi tidak wiridan sendiri di kamar tapi ada obyeknya ada yang diajar yaslu alaihim ayat 3 wa yu'allimuhum itu obyek ada yang diajari jadi kalau saya mengajikan jalanan tidak mengajikan mawan pada ini saya mau tasbeh tidak mau tasbeh mawan tapi dia malikah itu menolak wani malikah menolak mau tasbeh itu kualat itu ketika saya kejokulau zaman sekolah dan madrasa itu dia tahu itu hukumnya apa dia jawab la ilah illallah kalau guruku nyalah tidak ada yang hafir hahaha gurunya bisa dia pakai dia pakai keduanya tapi dia sama yang untuk alfiah pasti takar sama iya setiap soal jalan-jalanan dia bisa mengajikan guru nyalahan kafir gurunya stres caranya yang dipikir cara kamu amat jadi kamu tidak kepercayaan kamu tidak kepercayaan kamu tidak kepercayaan kamu tidak kepercayaan apa kita kepercayaan kabar, jangan terlalu terprovokasi oleh istilah yang datang kemudian, ada istilah Bani Israel di Quran, itu khitab untuk turunan Ya'kob bin Ishaq bin Ibrahim yang berdomisili di Mekah Medina, karena Quran turun di Mekah Medina dan Rasulullah belum pernah hidup di Palestina. Walauwale zaman ada negara yang disebut Israel, ini tidak ada kaitannya dengan ya Bani Israel, kecuali orang Israel yang sekarang naisen yang memang turunan Ya'kob. Berarti Bani Israel itu bisa orang Indonesia, orang Jerman, orang Amerika, siapa saja yang secara genetik turunannya? Ya'kob bin Ishaq bin Ibrahim. ini yang dimaksud tiang-tiang saya, songkodawah, apa-apa ini yang dikatannya Jus 16 surat-surat Maryam. Ini ikutlah, Ulaikalladhina an'amallahu alihim minan nabiyina min dhuryati adama wa mimman hamalna manu, wa mim dhuryati ibrahimah wa isro'ilah wa mimman hadainah wastabayna. Jadi Israel itu yang memiliki buatan ke Israel Zionis tapi Israel Ya'kob bin Ishaq bin Ibrahim. Ini itu tiang-tiang pilih yang jelas disebut, Oh itu orang-orang baik. Ulaikalladhina an'amallahu alihim minan nabiyina min dhuryati adama wa mimman hamalna manu wa mim dhuryati ibrahimah wa isro'ilah wa mimman hadainah wastabayna. Bulat, orang-orang bulat. Ilmu kita orang-orang bulat. Mereka Qur'annya ada. Yang bulat, ilmu ini sampeyan. Moconin Qur'an, buku mana ini Qur'an. Lalu itu musibah. Moconin buku, yang orang-orang jelas. Gus yorah, kiyai yorah. Tapi kalau nulisannya kaha, aku yorah roh. Artinya kan, kiyai kan ramas tinggalin tuh. Tapi aku dhubah hormati orang sholai. Tapi tidak terus fatwa itu kan. Ngeri itu. Maksudnya fatwa, Dalilah liberal bahwa agama sama di depan Tuhan. Inna ladhina amanu wa ladhina adhu wa nasoro. Waduh ngeri itu. Saya pernah ketemu sama penggemar penulis itu. Dan tanya saya. Pak Bahak, sampaikan kan orang hafal Qur'an. Kenapa tidak tahu ayat itu? Orang-orang ngajar. Malah yang nulis itu rapalah ayat yang aneh. Maksudnya, 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 Jangan sama saya. Kenapa orang sehafal saya kalau tidak tahu ayat itu? Bahwa di Qur'an pernah ada tiga agama disejarkan. Ya, Maksudnya, Maksudnya, Terus, Terang, Di akhir bahara itu ada ayat, Fa'in amanu bimislima amantumbi. Kalau mereka iman, Sama seperti imannya umat itu. Tapi, Maksudnya itu biasa. Musibah itu yang saya alami itu biasa. Kalau nanti tangklet di tiangnya. Nanti, Nanti, Maksudnya, 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 Masudnya, Maksudnya, Maksudnya, akhirnya tak jawab, lu malah tak tahu mau, itu nganggap-nganggap jadi Nabi ini kaget, lu kok sakit tak tahu mau, itu ngerti Nabi Muhammad, itu Nabi terakhir, jadi tak bakal jadi Nabi, jadi peluangnya jadi Kiai tapi tak tahu mau, nganggap jadi peluang jadi Nabi Barang waw, seperti itu jendis, jadi uang di arah kru ngeblas, itu malah ya repot kan waw, musibah itu, macam-macam ya, itu gak lupa, aku lupa seling ceritanya Gus Dur ada orang kultus sama Kiai itu tanya sama Gus Dur, terus Kiai yang salah kan ya banyak, ya Kiai macam-macam namun pacaran ya, itu rontok keliru ya, itu doyan duit macam-macam ya, padahal Kiai itu orang baik, orang suci jadi kenapa mereka bisa dosa juga jadi Gus Dur jawab, mereka itu boleh dosa, karena tahu caranya tobat, kalau kamu gak boleh, karena gak tahu caranya tobat sering takut kaget, loh kok gitu Gus? yang bisa melanggar hukum itu yang ahli hukum jadi kamu jangan ngiru dosa nya Kiai, dia sudah siap-siap penangkalnya kalau kita leleng-eleng zaman yang pandang, kita sering di konca nakal jadi dia berpengaruh dengan perhapatan, tidak ada di beda hal itu sudah diudah, tapi sudah siap tapi kamu nggak siap, hahaha kalau kamu nganti, nganti saja itu, itu ada yang ada di dunia, itu ada yang ada di dunia alasannya tidak setipin hal itu sudah diudah, apa? hal itu sudah diudah, apa? hilang jadi kamu ini ngerti, aku dosa-dolak, tapi ini ngerti kamu ini ngerti wak, repot, akhirnya malah dulu saya ngira Gus Dur itu guyon, ternyata yang kayak gitu ya banyak juga sih mungkin yang di sini banyak kan maksiat mesti alasannya yang kau tak istighfari? hilang, tak sodal kohi? hilang jadi roh setip, roh penghabus itu juga resikonya kan terus berani kan? ya repot juga itu kan jadi kayak orang hukum lah orang hukum, siwani melanggar hukum, orang awam apa pakar hukum pakar hukum kalau itu ngakal ngakali duit negara, pakar ekonomi apa orang lugu? pakar ekonomi jelasin maksiat bisa ngakali, dia tahu ngawam maksudnya jujur mah dia maksudnya dia itu tidak diudah undang dutan langsung kemah tidak di TV kemah cari alasan itu tidak langsung berhukumnya ya repot pengirannya sampai diakali kalau jari Mahmuzali tidak menurutnya akal-akalan diakali itu kurang wajib sehingga orang lugu setahun misalnya di Sematang Pulau setahun kurang limang dina sehingga orang sakni orang sakni orang sakni kena diakali paham ya, kena apa pak? diakali maksudnya Dewi Mahmuzali tidak menurutnya itu pengirannya harus merencanakan jenis seperti ini sehingga melebihi rokok ini semua sudah saya lakukan zakat-zakat seperti ini saya tidak membihi saya, saya membihi saya tapi saya tidak membihi saya tapi saya membihi saya jadi jenis itu menghilang hukum ini sehingga saya membihi saya tidak 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 jadi pengirannya diakali orang sakni orang sakni orang sakni itu tidak 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 zaman bangsa Israel itu pun terpelajar berburu ikan dengan dina setu tidak setu tidak ada setu tidak orang Israel pinter tidak ada parit tidak ada jaring tidak ada terjebak tapi dikumpulkan ahad tidak tahu ini Mbak Nabi ini saya tidak berburu hari setu orang saya tidak nyari tidak mengambil mengambilnya hari ahad yang dilarangkan mengambil ikan hari Sabtu Nabi ini beda saya bingung Bho saya tidak salah dia yang ada kemampuan ndak mendapat pahala diterima kasih langsung kemampuan maksudnya orang sakni bisa tidak ada orang sakni orang sakni orang sakni orang sakni orang sakni Ada tidak yang kelihatan maksudnya orang yang berbeda, 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 orang yang berbeda itu kan haram karena itu ada takrib, ada kitab-kitab, ilah, disapati, asyak, kecuali demi tujuh hal satu itu diantaranya gampang banget, disyahadah mereka ini seksi seksi kejadian misalnya orang berbeda itu diambung orang tidak dijawil ini seksi, ini pengadilan, boleh melihat itu ya benar yang dijawil ini nomor dua karena pengobatan jika tidak ada dokter sama-sama perempuan yang patah itu nomor keluh, krono mau amalat, transaksi lalu ini orang yang santri nakal-nakal itu boleh kopi, yang juga ayu halal ini, berguna, transaksi tak ada dokter, tapi tak ada dokter, termasuk dulu oleh kan krono transaksi berarti itu tuku rokok, bakul diayu oleh itu orang tidak dijawab, boleh kan misalnya kayak nomor pesawat, pramugarin ayu boleh tuku tiket, yang juga ayu, boleh tapi maksudnya tuku tiket, itu limang menit saya ingin ngopi, maksudnya ngopi itu? berapa jam? pengeran itu perso kepentingannya ngopi apa? sebenarnya pengeran tak ada kan nah, kepentingannya ngopi kan lapar kopi, nasing joko, lanang, elek, tuwek, ambil orang itu ayu kan berapa kepentingannya ngopi apa kepentingannya ngopi? apa kepentingannya ngopi? betul, kira-kira pengeran perso enggak? perso kan? lana pengkiran perso berarti ada orang yang ada orang yang ada orang yang ada tapi ada orang yang ada orang yang ada ngopi, berarti statusnya orang kamu amalat kan? kalau balik ini balik ya kalau ada orang yang ada, ada orang yang ada teman-teman diulang kembali solusi menghilangkan kevasikan terselubung, paham gini kan? enggak, kalau faktornya misalnya penjaga warung itu cantik terus aku niat marung ini niat marung, tapi ada orang yang ada orang yang ada kalau niat marung ada orang yang ada berarti haram kan? kan berarti motivasi anda ada orang yang ada orang yang ada pura-pura marung sehingga halal itu tidak kalau misalnya rujan melakukan-mulakukan terus ucuk-ucuk ngopi pas orang yang ada orang yang ada ngopi terus dupi, panas, kecoba, kecoba terus mikir, lalu itu halal itu ada orang yang ada orang yang ada, halal menggantuk musibah itu, terus ke susu tapi tidak terus dinikmati hahaha makanya Mas Yudhul Nabi menghentikan suatu saat si Jina Ali itu melihat perempuan cantik kita dinikmati dari Ali ya Ali, lakalullah wa'alikasaniyah yang pertama itu berizki, kedua itu musibah jadi ini yang tidak jarak itu laka itu untung jadi yang tidak jarak itu dan yang tidak jarak itu jadi seorang yang ada orang yang ada yang terlalu kusuk, tidak akan di rezeki tapi tidak harus di teruskan jadi apa? musibah nah, sekarang ada pertanyaan seperti ini ini rukun orang yang ada yang di Fekih dan ini nyata saya harus menjawab pasti tapi tidak bisa kalau saya menyebabkan tapi tidak bisa tapi ini tidak bisa saya dikocoknya saya harus berkusuk tidak ada kusuk tapi saya harus berkusuk Biasanya saya tidak mengalami Lungan sampai santri ini Karena ada yang joktel Itu yang paling pinggirnya cenderung Rondok seronok macamnya rondok ke islami Rondok Ini saya izin tidak jajar orang saja Saya khawatir maksiat Jadi santri ini tidak jajar Ini orang aman Jadi cenderung, santri ini Lungannya apa? Yang pandangan Semarang apa? Secara Mustafa sudah berusaha Secara rakyat Itu yang bersegih Itu yang bersegih orang lain Karena jajar itu tidak jauh Bukan ada yang lain Barang-barang dianggap mereka harus dosa Tidak ada yang lain Jadi kalau saya salah tahu orang Ya karena salah Kenapa sakit? Saya tidak ada fitnah Saya sampai kembali Jadi orang lain Tapi orang lain Maka ada yang lain Maka ada yang lain Maka ada dosa yang besar Kau itu tidak dosa Tapi ada santri itu dosa Wadah santri itu umur puber Sahabatnya besar di bank kue Kudunya kue Yang sudah di rumah Sakyai kan takwannya di war Itu yang aman Di bank santri itu Dia berpikir Asta bro Kau salah Ya salah Aku mau saya salah Kalau dia salah Malah dia jajar Malah aku repot Aku jajar itu Atau aku jajar Malah aku dihisap pengeran Pokoknya tidak ada Hukumnya Pokoknya tidak ada pikir di Ya kan repot kan Apakah santri Dua sahabat Misalnya bucah umur mau lulas Puber Mereka tidak ada di buju Pak Yayai Di buju Untuk di taqwa Untuk isi barang Misalnya Potensi masyarakatnya Dua di santri Jawab apa Santri kan Berarti yang kutu jajar Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Ferman ini Hukum Istiha Apa Istiha Tapi Mereka membuatnya Pantus legus Seperti ini Tapi Hukumnya Hukumnya Beruntak Kok malah aku Ngorban Santri Lalu 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 Yang 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 kebiasaan yang lucu. Mereka ada yang tidak ada akal. Saya tidak ada yang cocok untuk aku. Tapi orang ini diwakil. Tapi orang ini harus dinaif diwakil. Lalu orang seolah itu dinaif apa? Dwi. Itu juga ngerasainya. Misalnya orang slofah ngerasainya. Tapi orang ngerasainya seneng. Bentuk informasi. Lalu orang seolah itu berpikir. Dia berpikir diwakil. Saya tidak terus. Saya berpikir diwakil. Saya berpikir diwakil. Saya berpikir diwakil. Urib saya berpikir. Mereka mati urib karena itu istighfar. Tidak ada dua solusi. Dua apa? Solusi. Lalu kalau mati urib saya pulang. Terus misalnya salah tidak istighfar. Kalau mereka pulang, apa yang salah itu ada solusi. Ini film-film kuno. Ada pendekar, ada racun mati, ada rahmatin. Ada yang setiap kali, ada penangkalis. Ada apa? Penangkalis. Mereka wali, sering maksiat tetap wali. Yang wali anjara langsung dibredel. Saya berpikir diwakil. Saya berpikir diwakil. Pengalaman aku. Karena ini. Kavaroi kata. Kavaroi apa? Kata. Dalam Islam. Dalam eksternal Islam. Saya tidak usah kaget. Tidak berpikir. 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 Ini kisah nyata. Sangat-sangat. Sangat-sangat. Anaknya kaya. Tapi tidak bisa mengaji. Tapi rontok tahu kerungu mengaji. Sangat. Sangat. Gara-gara pedagang. Tidak berpikir. Sangat. Ini kagum Rasulullah itu sederhana. Dia itu pernah dengar. Nabi itu. Dawa. Innawohat a'ala ja'alatis ata'aksyari rizki fit tijara. Allah itu membuat. 9 dari 10 rizki itu fit tijara. Jadi kan rizki itu 10. 9-nya itu fit tijara. Jadi betapa barukahnya tijara. Ini alasannya sederhana. Ini seperti. Pedotan anak Ikiyayu. Anak Ikiyayu. Jadi. Ada kerungu-kerungu. Memori-memori. Memori. Tapi saya sekedohnya. Masuk akal. Pak Baha. Menurut saya ibadah paling baik itu pedagang. Ikiyayu sekali medit. Membun rokok Pak Pak. Perkaraannya tidak tahu mengamal. Tidak pedagang orang. Tetap suaranya. Kok bisa. Ikiyayu kan sering saling tampil uang. Sekali medit merokok. Duit ragu saja. Medit. Dan anak Ikiyayu. Jadi wanita mengkritik Ikiyayu. Tidak pedagang. Meditlah itu tetap lomong Pak Baha. Misalnya aku pedagang medit. Tetap bayari supir. Bayari satpah. Bayari tukang pel. Karyawan. Karena anak. Tak bayari ragu kerja. Nah anak kerja aku malarat. Jadi pedagang meditlah tetap bayar UMR kan. Jadi pedagang rasu medit Pak Pak. Gelam ragu bayar. Mulanya barokah untuk rezeki sungai. Ya medit itu prakteknya. Tapi ini di keyakinan medit itu tetap barokai. Dan saya setuju Pak. Dengan pendapat dia. Lagi koncok-koncok yang meragih miliki. Yang ingin medit barokah itu dagang. Maksud saya bayar meditlah. Asal tetap bayar gaji loh. Kalau saya medit ke bablas. Lagi itu pedagang. Kalau saya medit-medit. Asal bayar gaji kan barokah itu. Artinya simbiosis rizkinya akan kemana-mana kan. Selain itu base. Ayo bayari supir. Kernet. Tukang cuci. Kalau mobilnya bayar gaji, bayar gaji, bayar gaji, bengkel. Itu berapa sistem rizkinya. Kalau ada pabrik. Karyawannya orang lainnya. Itu ada yang menduk. Ada yang mau soleh. Jadi karyawan macam-macam. Itu tidak benar ya. Jadi ada yang mengidalkan Nabi. Mereka Nabi itu pedagang. Ada apa Pak Pak. Ini sejarah Nabi itu kiai. Ada yang tahu. Nabi itu kiai. Cangkemmu. Terus dari dinti. Jadi orang-orang sejarah Nabi itu kiai. Ini Nabi itu tajir pedagang. Cangkemmu. Sama-sama. Saatnya Nabi. Sama-sama. Saya ngomong. Anda tahu. Jika ada yang berkembang. Sama-sama. 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 Itu dia. Artinya. Maka lupa kiai. Bahkan kiai-kiai. Yang sekarang koalisi sama pejabat. Itu yang soleh. Ini di kolom bakasing soleh. Nah, soleh. Kalau tidak tertarik. Itu alasannya juga ibadah. Karena kalau pejabat itu didekati. dekati. Setidaknya akhidah dia itu masih ahli sunnah. Pejabat itu rata-rata tidak pernah ngaji. Dia tahunya Islam NO atau Muhammadiyah, ahli sunnah, itu yang tahunya dari kiai-kiai NO atau Muhammadiyah. Jadi kalau adat yang dekati itu NO, ya adatnya NO. Muhammadiyah, Muhammadiyah. Kalau adat yang dekati siah, ya siah. Kalau apa ya apa. Kalau semua kiai-kiai NO Muhammadiyah atau kiai-kiai ahli sunnah yang lain, ya karena itu tidak mau dekati. Lala siah yang dekati itu aliran sesat misalnya. Nanti cara berpikir dia juga aliran apa? Sesat. Berarti siah yang dekati itu ibadah atau musibah. Maksudnya jawab apa? Ibadah. Dia itu yakin betul. Bahkan saya pernah ketemu kiai yang begitu, dekat pejabat, dia yakin. Judiah kok tetap wali? Banyak juga. Yang memang dia wali betul, orang-orang hebat betul. Yang manfaatannya dulu. Dia menyontohkan zaman bahasa Masyari ya dekat sama Bung Tomo ya banyak dekat. Dulu Jindrasu Jerman ya dekat Ahmad Dahlan. Dulu Pak Karno dekat Ki Maskur. Dulu Ahan Asyutiyon siapa itu? Ya dekat sama Ki Mahrus. Ya banyaklah sejarah itu kan orang-orang top yang tetap diakini wali padahal dekat NO. Dekat NO berjantai. Dan itu terbukti sampai Indonesia menentang paham komunisme merko pendiri bangsa ini dekat NO. Dekat NO, kiai. Mereka enggak, enggak tahu kan buruknya komunisme secara teori negara modern. Taunya karena pahamnya apa kiai betapa ateis kemusi? Bah. Banyak. Bahkan Thailand itu kecelakaan merko dulu Islam di Thailand sama Indonesia, Islamnya masuk bareng. Tapi ulama Thailand banyak yang zuhud. Sehingga enggak dekati pejabat. Tahu-tahu minoritas enggak punya power di negara. Sementara kiai Indonesia yang terdekati pejabat. Aku bakasin soleh loh. Sampai kalau satu kiai itu proposal. Ini bakasin soleh. Ini bakasin soleh. Saya pernah baca biografinya Mbak Soleh Darat. Itu diantara yang diakini keluarga besar Mbak R.A Kartini itu ngajinya sama Mbak Soleh Darat. Makanya Jepara itu senang-santri. Karena dulu Mbak Banyak Kartini itu ngaji sama Mbak Soleh. Jadi dulu adat ngiai itu biasa. Pejabat ngaji itu. Nah kalau melihat begitu kan kiai yang dekati pejabat itu yakin tenang itu takor. Gak gunanya apa ke soleh di duhur gunung mulang santri. Itu ada ahli sunnah. Kiai itu aku ngiai ini wongrung ahli sunnah. Itu yakin tenang itu takor. Dan saya kenal orangnya. Artinya gak apa-apa. Kalau dia begitu gak apa-apa. Dia nyontohkan itu di Sia. Di Iran. Iran dulu ahli sunnah itu banyak. Tapi ketika penguasa itu lebih dekat tokoh-tokoh Sia. Lama-lama jadi negara Sia. Karena wilayah tulfaqih itu dipegang. Dulu Arab Saudi tidak semuanya Wahhabi. Gara-gara pendiri Abdul Aziz itu setelah ada revolusi menang Abdul Aziz. Alis Saud istilahnya. Alis Saud itu dekat dengan Abdul Wahhab. Lama-lama jadi faham gak apa? Wahhabi. Karena Abdul Wahhab sama Alis Saud itu dekat. Makanya sekarang diharani Saudi Arabia. Sebenarnya jeneng Saudi itu ilegal. Itu nama pribadi. Tapi karena dia penguasa Arab. Lama-lama jenengnya Arab gak apa? Saudi. Itu Alis Saud. Yang sekarang punya anak Fahad Abdullah itu dulu bin Abdul Aziz. Sekarang turunannya habis tinggal yang sekarang ini. Kalau gak salah ya. Yang sekarang jadi raja itu mungkin adik terakhir. Setelah itu generasi kedua. Ketiga berarti. Ketiga. Karena mau ngalih itu harus orang-orang tahu. Menurut dia dengan Arab. Tapi gak ngalih ini Saudi. Karena ini rontok negara jadi diakoni yang baik. Jadi menurut Arab Saudi mendapatkan Indonesia Soekarno. Menurut Indonesia Soekarno. Jadi Arab Saudi jeninya Arab asli ini. Cuma gara-gara revolusi politik ditambahin apa? Jadi sehingga kesannya ada orang turunan Saudi gak bisa. Jadi jadi roco. Jadi Alis Saud. Apa? Jadi jangan melak-melak. Bukan paham. Jadi semuanya itu benro. Artinya apa? Dari sekian contoh itu betapa pentingnya ulama Alis Sunnah dekat pejabat. Ben bisa mensun ikan. Kenyatanya tenang ya. Lalu Spielpress kemarin. Bukan paham. Bukan paham. Calon presiden. Solawatan tenang. Mereka sudah mengerti. Ternyata ini apa? Bukan latihan ini apa? Tapi kan terus masal. Lepas ini memang teori itu sama-sama mungkin benar. Begitu juga teori tuku tanah. Ini saya contohkan. Sama ini kita bedai. Ada tanah pinggir ratan. Pinggir Malyoburu misalnya. Pinggir Malyoburu. Mustafa Rukin itu ahli dakwah. Terus ngandang ini. Ini saya mempunyai maksiat. Maksiat itu juga. Maksiat itu juga. Jangan cangkruk itu mereka kata-kata yang cekak tidak ada maksiat juga. Tapi ada yang cek. Kamu siapa? Berani. Lu siapa? Kalau ini ngelorong aku. Jajal misalnya Mustafa Suga di desa miliar 1 triliun. Tanah. Ini di tuku kabe. Barang ada orang kata-kata maksiat ini. Bagaimana? Kamu siapa? Sampai. Barang. Gampang. Tidak ada maksiatnya sampai tuku kata-kata. Jawab mawan. Ini dakwah di hikmah sampai bilmal cepat. Bilmal kan. Dan itu tidak menyalai Quran wajah itu. Bia'am wa'alaikum. Karena saya itu termasuk berasa-berasa. Tapi saya sudah menggantikan itu. Tapi kalau saya sudah menggantikan itu saya sudah menggantikan itu. Kalau saya sudah menggantikan itu. Saya sudah menggantikan itu. Terima kasih. Sampai menggantikan itu. Ini sendriku lah yang sangat kuat. Itu tenangnya yang potensi di rumah. Jadi terima kasih. Itu paling cepat saya sudah menggantikan itu. Saya hanya bertanya. Kau yang begitu siapa? Si duit. Saya sudah menggantikan itu. Itu enak atau tidak? Gondolnya di rumah. Kalau orang itu kan. Tapi kalau saya ungkut. Terus tetap di rumah. Kalau menggunakan itu, bisakah orang duit kan gampang? Lu siapa kok ngusir? Seng? Seng duwi Gampang sih Ambilannya mulai disiwa Agamu harus meninggal di suke Bilaliku melarat Jadi wali mergau melarat Sabar di tawhid Tapi yang nyelamat Nodonya ini abu bakar Jadi yang melakukan ini Agamu itu kombinasi melarat sampai suke Karena yang melarat terus ada suke Perkara ini aku kombinasi Tapi nanti bosan banget Oleh lah maksudnya Nodonya tentu apa ya Gampang contoh melarat buatan aku Aku mau nonton Agusti Kata itu Kata itu Tidak mendesah harus saya Tidak mendesah harus apa? Saya Gitu aja aku mau suwi Agusti Jadi contoh mau nonton Faham gitu Terus nahi mongkar Ini aku nonton istiahat Nggak sama nahi mongkar dalam politik Dulu di Rembang Dulu di Rembang juga banyak lokalisasi Aku masih ingat kecil saya Dan ya kuat karena di backing Oknub-oknub tertentu Tapi ketika bupati itu Mulai dekat kiai Pernah era kakak saya kandung Itu wakil bupati Setelah itu anaknya Kiholil Sekarang itu teman saya Malah yang jadi bupati Itu ya rubahnya luar biasa Karena ya Guyanan mereka Paling Nyai Kus da'wai Kesuwan Bupati Kus da'wai Eska Ngongkonsatpol Beber Artinya jangan kira Orang-orang baik Yang lewat pejabat itu Tidak kalah kontribusinya Ya banyak juga Ini bakas yang soleh Ini bakas yang nama Soleh Artinya Yang yakin dengan kebaikan Bentuk ini juga Bapak Saya juga mau meyakini Dia apa Kalau Mustafa Langgari cilik Tetap istiqomah Nakbar wiridan Rarodonya Itu ya apa Tapi Dia ini Banyak yakin Benar dewa Banyak terus Nah dia ini yakin Terus Salah bupati Malah berarti kan Tapi Jangan merasa Benar sendiri Ya yakin saja Kalau dia benar Tapi Jangan yakin Benar sendiri Karena dia Tidak bisa bikin Eska Untuk membebarkan Tempat Mak Sia Itu oleh suatu kutana Yang digunakan Mak Sia Jadi pilihan Bu Bapak Nah Tidak sampai Tidak Ulamak Tidak Tidak Ulamak Tetap Paling benar Perkara Ini Yang suka Itu bisa Ngusir Maksiat Tanah Tapi Tidak bisa Ngilang Maksiat Mentali Itu Itu Yang Betah Ngilang Mentali Itu Ulama Tapi Ulama Tidak Tapi Tidak bisa Ngusir Maksiat Tapi Bidah Tetap Maksiat Tidak Tidak bisa Maksiat Ulama Menang Maksiat 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 Nanti Saya Susah Kalau Nanti Maka Kitab Ada Cerita Moga Moga Benar Cerita Tapi Kadung Maka Nyesal Kalau Maka Tapi Kadung Maka 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 Mati Zahid Melarat Loma Sugah Ambil Kiai Alim Ini Pintu Suarga Jelas Maka Bantah Bantah Jari Mati Zahid Saya Dulu Karena Jelas Di Hadis Hadis Mati Zahid Itu Spesial Jadi Saya Paling Berat Masuk Dulu Jari Melarat Enggak Di Hadis Sabar Itu Spesial Jadi Saya Dulu Jari Yang Sugah Enggak Orang Kaya Dermaman Itu Spesial Jadi Saya Dulu Ulama Ulama Menengah Roh Teluk Goblet Bantah Bantah Ulama Menengah Barang Menengah Ulama Ulama Menengah Ini Bingung Karena Ulama Banyak Pertimbangan Yang Marah Ini Kabeh Akhirnya Orang Untuk Jibril Ya Jibril Beri Keputusan Sama Mereka Jibril Malaikat Paling Terpelajar Jibril Tahu He Sabar Saya Kalau Saya Saya Dulu Warga Jari Ulama Jodisi Gurum Sepakat Berarti Satu Sepakat Sugah Dermawan Saya Kalau Saya Saya Jari Jari Jodisi Gurum Berarti Dua Sepakat Paham Mati Syahid Saya Kalau Saya Gajarannya Gede Kata Ulama Jodisi Gurum Tiga Orang Sudah Ikhlas Ulam Dulu Karena Tiga Orang Tahu Itu Dari Apa Ulama Ya Saya Sepakat Kan Ulam Dulu Ya Jibril Sekitar Sepakat Ulama Segera Masa Yang Yang Mereka Sampai Mereka Terutuh Menangan Menang Dulu Akhir Karena Yang Ulama Yang 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 Biay Yang Yang Berapa Ini Kenapa Mandek Ini Jibril Biayah Ini 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 Akhirnya Balik Menang Sama Hukum Menang 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 Yang Biayai Mesti Suar Gila Menang 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 Tapi Lewat Ngaji Ini Anda Menjadi Tahu Jadi Yang Biasa Toreko Biasa Wiredan Jangan Menafikan Orang Orang Soleh Yang Mungkin Meyakini Ada Efektivitas Pakai Kekuatan Politik Dan Harta Faham Nyatanya Ya Misalnya Tanah-tanah Singpotensi Gue Maksiat Sampai Tuku Ya Gak Mungkin Gue Jeling Gue Gada Guru Gue Gue Kata Di Antara Ini Saya Punya Guru Punya Tanah Luas Di Perbatasan Luas Sekali Itu Zaman Itu Mau Dibeli Cina Itu 2 Mil Yang Zaman Itu Harga Rata-rata Sekitar 700 700 Juta Mau Dibeli 2 Mil Itu Beliau Tidak Boleh Bilang Sama Saya Nak Nganti Ditu Kucino Perbatasan Nganti Lontes Dosaku Nganti Mati Wuj Melara Terah Bakal Tak Jadi Banyak Juga Orang Yang Meyakini Adal Tanah Yang Potensi Tiga Mak Sejatu Dosaget Nah Suatu Saat Ini Kejadian Lagi Dan Beda Lagi Ini Guru Saya Tapi Beda Lagi Ada Orang Punya Tanah Yang Potensinya Hanya 100 Juta Karena Yang Beli Cino Dijual 200 Juta Satu Keluarga Haji Semua Dipakai Haji Itu Semua Keluarga Kia Ini Tidak Ada Yang Datang Kau 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 Tanah Cino Potensi Dikomak Sihan Tangisan Dibatalkan Artinya Banyak Juga Orang Yang Punya Strategi Sampai Begitu Menganggap Begitu Jihad Menguasai Tanah Jihad Karena Dengan Kita Kuasai Untuk Sujud Kita Mengendalikan Untuk Apa Kita Dengan Kita Punya Mengendalikannya Kita Untuk Apa Kita Dengan Tidak Punya Tidak Kita Kan Terus Kulau Rukin Musibah Tapi Masalah Kulau Rapat Nyesal Misalnya Kulau Lepas Jalur Ulama Yang Nyesal Kan Rukin Jalur Apa Terus Wiridhan Kan Wiridhan Raku Tidak Kulau Dijajah Torik Rata Talak Kulau Nggak Wiridhan Betul Betul Terus Jalur Rupin Kira Sabar Mau Kudu Ikhlas Kalah Meneng Suar Gop Faham Gok 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 Tapi Ceritaku Aku Aku Percaya Tapi Masuk Akal Kulau Sampai Percaya Gok Ibu Bara Rahm Jadi Ini Ngaji Penting Kulau Tentu Kulau 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 Suci Kebenaran Torik Kulau Itu Benar Orang Fekih Benar Orang Wiridhan Yang Benar Tapi Sebetulnya Mungkin Pejabat Yang Kita Kira Dekat Dengan Subhat Itu Juga Banyak Amalnya Karena Mereka Bisa Bikin SK Berapa Ratus Kota Iso Dibubar Sama Tentak Ceritani Anaknya Yusuf Kordowi Yang Terkenal Ngarang Fik Huzaka Itu akrab Suti Hoso Saya Dulu Itu Ikut Proses Menerjemah Fik Huzaka Memang Saya Ada Orang Politi Juga Tidak Orang Kaya Tapi Saya Ikut Proses Hanya Saya Diantara Tim Yang Ikut Menerjemah Itu Gara Gara Dekat Kiai Itu Suti Hoso Memutuskan Kramatungka Itu Dulu Tempat Prostitusi Terbesar Juga Sekarang Dirubah Jadi Islamik Senter Itu Baru Kaya Kaya Pejabat Pejabat Karena Pejabat Yang Punya SK Tapi Fungsi Ini Ibu Ilang Pejabat Penting Yang Dikandani Kaya Kaya Bukan Rukindok Berarti Jalur Karena Ini Kudutuduk Ini Masa Lenggu Akhirnya Ditutup Kalah Ini Persiapan Ya Persiapan Buswarga Tapi Raksasa Nomor Jadi Kurang Contoh Kramatungka Itu Yang Bisa Memusnahkan Itu Ya Dulu Ketika Sutyoso Gubernur Dan Dia Dekat Sama Anaknya Yusuf Kordawi Yusuf Kordawi Terus Punya Figu Zakat Lama Figu Zakat Jadi Trend Sampai Di Jakarta Ada Basnas Ada Rumah Zakat Sekarang Di Jogja Ada Lahsis Ada Macem-macem Baru Kaya Trend Figu Dulu Zakat Itu Tidak Jadi Kebutuhan Tapi Setelah Jadi Trend Saya Mereka Zakat Isin Banyak Pegawai Pegawai Yang Tidak Sholat Tapi Zakat Jadi Kenapa Trend Pak Isin Kesannya Anti Sosial Kesannya Anti Apa Makanya Bapak Dulu Bapak Anak Anak Pertama Disekolahkan Sempat Jadi Pejabat Itu Sirinya Kenapa Mbak Hasim Asari Salim Itu Gus Wahid Belajar Bahasa Belanda Bahasa Inggris Wala Awal Zaman Gus Wahid Jadi Menteri Agama Andai Kan Gus Wahid Tidak Menteri Agama Mungkin Cara Berislam Indonesia Tidak Sunni Karena Gus Wahid Pertama Jadi Menteri Terus Jadi Ahli Sunnah Lama Lama Sekarang Jadi Trend Menteri Agama Indonesia Harus Ahli Sunnah Tidak Pantes Mendisi Disi Ahli Sunnah Tapi Kadang Santri Fanatik Tapi Gus Wahid Seralim Kau Abail Kita Fanatik Repot Tidak Tidak Mengakui Kebenaran Dengan Bentuk Lah Wahid Jadi Wahid Jadi Ini Kita Sudah Sadar Kuluhis Bim Bim Maladai Him Farihun Dan Dicap Elek Nak Rasa Bener Dewi Sengaja Fala Tuzaku Anfus Kum Hua A'lamu Bimanit Takum Kuluh Ujah Ileng Diceritanya Ada Kiai Alim Ini kisah nyata Alim Banget Kuluh Mereka Takut Alim Alim Banget Tapi Alim Tidak 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 Penggir Ratan Penggir Umum Gurih Ada Rabu Tidak 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 Ini masing-tidak Alamat Alamat Mereka Tidak Is Tibah R H Itu Repet Saya Ini masing-masing Tapi Tidak 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 jika orang Kristen tidak di gereja, itu bisa dikirakan atau bisa di Islam Rehman? itu jawab jujur bisa di Islam Rehman, kalau tidak dikirakan dengan orang-orang perempuan, itu prosedur tapi tidak dikirakan Islam Rehman? berhubung nah, mesti kadang itu ada fungsi yang kita pun tidak bisa menggantikan fungsi mereka meskipun kita tidak pernah membolehkan anarkisme, tapi selalu ada kebaikan yang kita orang baik pun kadang tidak bisa dia orang penggawaannya menikahkan dan menjad apa? kita sepakat saya ada orang kesasar dan menolong, yang menolong orang menolong dan menolong saya ada orang kecelakaan dan menolong, yang menolong dan menolong orang menolong berarti ada kebenaran yang kita pun orang baik kadang tidak bisa melakukan tapi orang yang sama, model LSM berarti ampuh yang di jalanan fungsinya lebih banyak dibanding yang di menjad wah, ya kasus itu membuat simpolo, model LSM ya ya tapi kalau simpolo yang terbaik tetap yang di menjad, ya keliru juga kan kita mungkiri fakta ini benar ya tidak lama, tetap falatus aku, anpus aku merauh sasok apa? suci, biasa yaa yaa menyelamatkan apa, jadi aku harus pulang-mulang sampai mati dimana saja, saya mati di nggak ada saja, apa dia mati di yang kita terus nangit atau seling-seling menapa kulihis bimbi mahala dehim menapa balikulubuhum balik utawi atini kufar, ayil kufar itu yang kita kasih dalam kebodohan jahat ini kebodohan min hadha sangi ikilah Quran orang kafirku belas gak gelemah walaupun itu tetap kedua kafir, akmal, itu yang ada kelakuan min duni dari kakang orang kelakuan yang kayak dilakani orang mu'min jadi orang kafirku bisa orang faham Quran, itu kelakuan yang ngelak, yang orang bodoh, yang dilakani orang mu'min, ayil matkuri yang disebeli mu'minin, agak diberapa orang mu'min, humganguti kufar lahamaring amal, ya amil, ya ngelakani kabeh, fayu adha bu namang kodensik, so, so, po kufar alihak ingatasi amal, wa alami hatta idha